Intro Bacaan dari Nubuat Daniel Adalah seorang kaya Tiam Dibabel namanya Yoyakim Ia mengambil seorang istri yang bernama Susana Anakil Tiam Istrinya itu sangat cantik Dan takwa kepada Allah Karena orang tuanya benar Maka anak mereka dididik Menurut paurat Musa Yoyakim itu amat kaya Ia memiliki sebuah taman Berdekatan dengan rumahnya Boleh karena ia paling Terhormat di antara Kalian orang Maka orang-orang Yahudi biasanya Berkumpul di rumahnya Dalam tahun itu Ada dua orang tua-tua dari antara rakyat Yang ditunjuk menjadi hakim Tentang mereka itulah Tuhan telah berfirman Kepasikan telah datang dari Babel Dari kaum tua-tua Dari para hakim Yang berlagak Pengemudi rakyat Kedua orang tua-tua itu Sering datang ke rumah Sering datang ke rumah Yoyakim Tempat setiap orang yang mempunyai Suatu perkara Datang kepada mereka Apabila jelang tengah hari Rakyat sudah pergi Masuklah Susana untuk berjalan-jalan Di taman suaminya Kedua orang tua-tua itu Setiap hari mengintip Susana Apabila ia masuk Dan berjalan-jalan di situ Maka timbulah dalam hati Kedua orang tua-tua itu Napsu birahi kepada Susana Mereka lupa daratan Dan membuang muka Sehingga tidak memandang surga Dan tidak ingat Kepada keputusan yang adil Sementara mereka menunggu Sesaat yang baik Datanglah Susana ke taman itu Seperti yang sudah-sudah Ia hanya disertai Dua orang dayang Karena cuaca panas Susana mau mandi di taman itu Tidak seorang pun ada di sana Kecuali kedua orang tua-tua itu Yang bersembunyi Sambil mengintip Susana Kata Susana kepada dayang-dayangnya Ambilkanlah aku minyak dan urap Dan tutuplah pintu taman Supaya aku dapat mandi Segera setelah dayang-dayang itu keluar Bangunlah kedua orang tua-tua itu Dan bergegas-gegas menuju Susana Mereka berkata Pintu-pintu taman sudah tertutup Dan tidak ada seorang pun melihat kita Kami sangat cinta dirahi kepadamu Berikanlah hati saja Dan tidurlah bersama-sama dengan kami Kalau engkau tidak mau Pasti kami akan naik saksi terhadapmu Bahwa seorang pemuda Kedapatan padamu Dan oleh karena itulah Maka dayang-dayang itu Kau suruh pergi Berdesalah Susana Lalu berkata Aku terdesak sekeliling Sebab jika hal itu kulakukan Niscaya kematian menanti aku Jika tidak kulakukan Maka aku tidak lolos dari tangan kamu Namun Lebih baik aku jatuh ke tanganmu Dengan tidak berbuat demikian Daripada berbuat dosa Di hadapan Tuhan Lalu Susana berteriak-teriak Dengan suara nyari Tetapi kedua orang tua-tua itu Berteriak-teriak pula Melawan Susana Dan salah satu dari mereka Lari membuka pintu taman Demi teriakan di taman itu Didengar orang-orang Yang ada di dalam rumah Bergegas-tidak Setelah mereka Masuk lewat pintu samping Untuk melihat Apa yang terjadi dengan Susana Setelah kedua orang tua-tua itu Memberi keterangan Maka amat manular Para pelayan Sebab belum pernah hal semacam ini Diatakan tentang Susana Kesokan harinya Ketika rakyat berkumpul lagi Di rumah Yoyakim Suami Susana Datang pulalah Kedua orang tua-tua itu Penuh angan-angan fasik Untuk membunuh Susana Di depan rakyat Mereka berkata Surulah ambil Susana Anak Hilkiah Istri Yoyakim Maka diambillah Susana Ia datang disertai orang tuanya Anak-anak Dan kaum kerabatnya Sanak saudara Dan semua yang melihat Susana Menangis Sementara Kedua orang tua-tua itu Berdiri di tengah rakyat Dan meletakkan tangan mereka Di atas kepala Susana Susana mendengar Ke surga Sambil menangis Sebab hatinya Tetap percaya Kepada Tuhan Maka kata Kedua orang tua-tua itu Sedang kami berdua Berjalan-jalan di taman Masuklah Susana Bersama dua sahaya Lalu pintu taman itu ditutup Dan disuruhnya sahaya-sahaya itu pergi Lalu datanglah seorang pemuda yang bersembunyi disitu Dan ia berbaring bersama Susana Ketika kami yang ada di sudut taman Melihat kefasikan itu Berlari-larilah kami kepada mereka Walaupun kami melihat mereka tidur bersama-sama kami Ia membuka pintu lalu melarikan diri Tetapi Susana kami pegang Dan kami menanyakan Siapa pemuda itu Ia tidak mau memberitahu kami Inilah kesaksian kami Impunan rakyat percayakan kesaksian mereka Karena mereka adalah orang tua-tua diantara rakyat Lagipula mereka adalah hakim Atas dasar kesaksian itu Dijatuhkanlah hukuman mati kepada Susana Maka berserulah Susana dengan suara nyari Pala yang kekal Yang mengetahui apa yang tersembunyi Dan mengenal sesuatu sebelum terjadi Engkau pun tahu Bahwa mereka itu Memberikan kesaksian palsu terhadap aku Sungguh aku mati Meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun Dari yang mereka dustakan tentang aku Maka Tuhan mendengarkan suaranya Ketika Susana dibawa keluar Untuk dihabisi nyawanya Alah membangkitkan roh suci Dalam diri seorang anak muda Daniel namanya Anak itu berseru dengan suara nyari Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel Katanya Apa maksudmu kata-katanya itu Apa maksudnya kata-katamu itu Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka Katanya Demikian bodohlah kamu Hai orang Israel Adakah kamu menurut saya Tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti Kembalilah ke tempat pengadilan Sebab kedua orang itu Memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini Maka bergegas-gegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan Orang tua-tua berkata kepada Daniel Kemarilah Duduklah di tengah-tengah kami Dan beritahulah kami Sebab Allah telah menganugerahkan Kepadamu martabat orang tua-tua Lalu kata Daniel Kepada orang yang ada di situ Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh Maka mereka akan diperiksa Setelah mereka dipisahkan satu sama lain Daniel memanggil seorang di antara mereka Dan berkata kepadanya Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan Sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu Telah kau perbuat Dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil Dengan menghukum orang yang tidak bersalah Dan melepaskan orang yang bersalah Meskipun Tuhan telah berfirman Orang yang tak bersalah dan orang benar Janganlah kau bunuh Oleh sebab itu Jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia Katakanlah Di bawah pohon apakah Telah kau lihat mereka bercampur Sahut orang tua-tua itu Di bawah pohon besuri Kembali Daniel berkata Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri Sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah Untuk membela engkau Setelah orang itu disuruh pergi Daniel pun lalu menjuruh bawa yang lain kepadanya Kemudian berkata Daniel kepada orang itu Hai keturunan kanaan dan bukan keturunan Yehuda Kecantikan telah menyesatkan engkau Dan nafsu mirahi telah mempengkokkan hatimu Kamu sudah sabar Buat begitu dengan putri-putri Israel Dan mereka pun terpaksa mematuhi kehendakmu karena takut Tapi putri Yehuda ini tidak mendukung kepasikanmu Oleh karena itu Katakanlah kepadaku Di bawah pohon apakah Telah kau dapati mereka bercampur Sahut orang tua-tua itu Di bawah pohon berangan Kembali Daniel berkata Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri Sebab mereka menunggu-nunggu dengan pedang terpunus Untuk membahan engkau Supaya engkau binasa Maka berserulah seluruh impunan itu dengan suara nyaring Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu Sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri Bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu Lalu mereka yang berlaku Sebab mereka sendiri Mau mencakakan sesamanya Sesuai dengan Taurat Musa Kedua orang itu ditunggu Demikian pada hari itu Diselamatkan darah yang tak bersalah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tuhan bersamamu Dan bersamamu Menjilai Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus pergi ke bukit Saidon Dan pagi-pagi menari Yang berada lagi di dalam baik Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Yesus duduk dan mengajar mereka Maka alih-alih Taurat dan orang-orang parisi membawa kepada Yesus Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina Musa dalam hukum Taurat Memberitakan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka Barang siapa diantara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melamparkan batu kepada perempuan Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah Tetapi setelah mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggal Yesus seorang diri Dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan Dimanakah mereka Tidak adakah seorang yang menghukum engkau Jawabnya Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Mulai mulai dari sekarang Demikianlah sabda Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah Berat ringannya dosa Dan kedua yang paling utama adalah Ada orang yang punya dosa di ketahui umum Sementara kebanyakan dari kita Dosa-dosa kita disembunyikan atau tersembunyi secara rapi Masih ada waktu untuk bertobat Demi mendapatkan kemenangan pasca Semoga demikian Amin Amin Terima kasih Tuhan